Mu'jizat Al-Quran Berbicara tentang mu'jizat Al-Quran ini Teman-teman, kita gak akan pernah habisnya Karena mu'jizat Al-Quran yang begitu luar biasa Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah selesai dalam mengkaji Al-Quran Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu Teman-teman semuanya, seperti yang tadi disinggung Sebagaimana fitrahnya kita sebagai manusia Kita akan merasa senang ketika kita diberikan oleh Allah Kenimatan-kenimatan yang luar biasa Kelancaran atau rizki yang melimpah Dan kenikmatan yang lain sebagainya gitu ya Dan kita akan merasa sedih ketika kita ditimpa ujian Ketika kita ditimpa musibah Ketika kita ditimpa kejelekan dan keburukan dalam hidup kita Nah, ini adalah fitrah teman-teman Fitrah yang Allah berikan kepada kita Dan salah satu tanda bukti kekuasaan Allah Dan salah satu tanda kelemahan diri kita Sebagai insan yang tidak ada daya dan upaya Melainkan Allah yang menguatkan diri kita Kita harus berterima kasih sama Allah Dan berterima kasih sama diri sendiri Karena Allah sudah membimbing kita sampai sejauh ini Kalau Allah mau kita sesat Kalau Allah mau kita tidak diberi petunjuk Itu sangat mudah bagi Allah Tapi Allah berkehandak lain Karena kitalah yang dipilih oleh Allah Untuk menjadi penerus dakwah Rasulullah SAW Maka jangan sampai kita patahkan harapan Allah terhadap diri kita Allah sama sekali tidak rugi ketika kita tidak beriman sama Allah Tetap Allah yang maha berkuasa atas langit dan bumi Allah sama sekali tidak dirugikan ketika kita ingkar kepada Allah Kepada Rasulnya Karena Allah tetap pemilik seluruh jagad raya Tapi justru kita yang akan sangat rugi ketika kita kehilangan Allah Ketika kita jauh dari Allah Jadi teman-teman Perasaan-perasaan tadi Itu adalah fitrah Kembali lagi Kita harus menerima itu Jangan ditolak ketika kita futur Ketika kita galau Ketika kita sedih Atau gelisah Atau takut gitu ya Semua itu adalah perasaan yang positif ketika kita Mau menempatkannya pada tempatnya Dan mau memporsikannya pada porsinya Sebagaimana kita juga tahu Segala hal yang berlebihan itu Tidak baik Walaupun asalnya baik Walaupun asalnya mubah Itu bisa jadi negatif gitu ya Ketika kita menyikapinya dengan tidak tepat Atau berlebihan Maka Ketika apapun yang kita rasakan Kembalikan semuanya Perasaan itu sama Allah Karena hanya Allah lah Yang berkuasa atas diri kita Termasuk ketika Kita dikasih rasa suka ya Kepada alaman jenis Nah Kembalikan lagi sama Allah Karena kita gak tahu jodoh kita siapa ya Jadi tenang aja Teman-teman semuanya Ketika kita Tidak mengembalikan rasa-rasa tadi Perasaan-perasaan tadi Pada Allah Maka Pada akhirnya kita akan Kehilangan harapan Pada akhirnya kita akan putus asa Sampai memutuskan untuk Menyudahi hidup kita Dengan cara yang tidak Allah sukai Namazubillahiminzalikam Dalam Quran Surah Al-Anfal Ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Adalah mereka yang Apabila disebut nama Allah Gemetar hati mereka Dan apabila dibacakan Ayat-ayatnya kepada mereka Bertambah kuat imannya Dan hanya kepada Tuhan mereka Mereka bertawakal Kalau kita Sedang futur Sedang galau Tapi justru kita Malah meninggalkan Al-Quran Nah itu dia yang salah Apalagi kita ya Sebagai para penghafal Al-Quran Kalau kita Lagi gak semangat gitu ya Sama Al-Quran Nah Boleh Boleh kita berhenti dulu Dalam membaca Al-Quran Tapi jangan lama-lama ya Teman-teman Apalagi kalau kita Cari kegiatan yang Itu di luar ibadah Nah itu Akan Memperpanjang Kegalauannya Jadi jangan sampai Kita terlalu fokus Sama Masalahnya Sampai kita lupa Solusinya gitu ya Yang jelas-jelas Solusinya tuh Justru itu Al-Quran nya gitu Kalau kita lagi gak semangat Coba Paksain aja Untuk tilawah gitu ya Dan Maksudnya Minta sama Allah Untuk dikuatkan Untuk dikasih semangat lagi Maka Allah akan Kasih pada waktunya gitu ya Jangan sampai Kita justru malah Kasih peluang setan Untuk masuk Ke ranah kita Yang pada akhirnya Justru Itu akan Sedikit demi sedikit Mengikis keimanan kita Sedikit demi sedikit Mengikis Hafalan kita Dalam hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Dia adalah berkumpul Suatu kaum dalam Rumah Allah Dalam masjid Untuk membaca Kitab Allah Dan mempelajarinya Melainkan Melainkan akan turun Kepada mereka Ketenangan Diliputi rahmat Dan dikerumuni Malaikat Serta mereka Termasuk Yang diingat oleh Allah Di sisinya Hadis Riwayat Muslim Masya Allah Sudah jelas Jelas pantas Untuk semua Umat manusia Tapi Belum tentu kita Pantas untuk Al-Quran Makanya kenapa Para penghafal Al-Quran itu Akan diuji Katanya ya Apa sih Dari keluarga Ataupun dari Laman jenis Itu benar ya teman-teman Mungkin Teman-teman punya Ujiannya masing-masing ya Dan Itu adalah bagian Dari Allah Membersihkan diri kita Karena Allah mau Kita pantas Untuk Al-Quran Terima kasih